Musik Air adalah sumber kehidupan. Namun bagi warga kampung Sindang Sari, Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, sumber kehidupan itu seolah menjadi sebuah kemewahan yang sulit dijangkau. Puluhan tahun lamanya, mereka hidup dalam kekeringan. Posisi kampung yang terletak di dataran tinggi membuat akses air bersih menjadi mimpi yang seakan tak kunjung terwujud. Berbagai upaya telah ditempuh oleh warga untuk mengajukan pembangunan sumur bor kepada pihak desa. Sayangnya, keterbatasan anggaran selalu menjadi penghalang. Prioritas pembangunan justru lebih sering diarahkan pada infrastruktur jalan, meninggalkan kebutuhan dasar air bersih yang selama ini diabaikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membeli air kemasan atau galon isi ulang. Sebuah beban tambahan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Namun, impian yang terpendam selama puluhan tahun itu akhirnya terwujud. Warga kampung Sindang Sari kini bisa tersenyum bahagia. Program bantuan serbu kebaikan bersama yang digagas oleh BJB Kanwil 3 melalui infrastruktur unggul untuk pembangunan sumur bor telah membawa perubahan besar bagi mereka. Bantuan ini disalurkan melalui DT Peduli Tasik Malaya dalam program Peduli Sosial Kemanusiaan. Antusiasme warga memuncak saat acara peresmian sumur bor tersebut, momen yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Dalam acara yang penuh haru itu hadir perwakilan pimpinan BJB Kanwil 3 beserta jajaran. Pihak DT Peduli Tasik Malaya, pemerintah desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Suasana penuh kebanggaan semakin terasa ketika pita digunting di depan toren penampung air. Diiringi pembukaan keran air pertama kali. Tetesan air yang mengalir dari keran itu disambut sorak gembira warga. Mereka segera bergegas menadahkan ember dan galon, seolah tidak ingin menyanyiakan momen bersejarah ini. Mata yang sebelumnya menyiratkan kesedihan karena keterbatasan, kini bersinar penuh harap. Akhirnya sumber kehidupan itu hadir di kampung Sindang Sari. Air bersih yang mengalir kini bukan lagi sekedar impian, tapi kenyataan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kenyuswana sana singka gentosan langkung-langkung tik itu. Program ini adalah program yang rutin kita laksanakan. Utamanya sekarang kan inisiasinya dari kantor wilayah tiga. Program ini adalah program untuk peduli masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan adanya seperti itu membuktikan bahwa Bank BJB itu kita selain sebagai lembaga pemerintahan, kita juga ingin mensejahterakan warga yang ada di sekitar lingkungan Bank BJB. Kami dari DT Perjuli khususnya area kristasif Malaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank BJB PANULO 3 atas program bantuan infrastruktur unggul serbu kebaikan, yaitu pembuatan sumber bor di kampung Cindang Sari, Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Pasit Malaya ini. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan sumber bor ini, sumber air bersih ini sangat bermanfaat bagi masyarakat keluarga sekitar di Cineam. Dan tentunya kami juga berharap mudah-mudahan dengan kerjasama ini terus terjalin keberanfaatannya semakin barokah. Insya Allah mohon doanya juga Bank BJB dengan kami DT Perjuli sebagai perantara, semoga Allah berikan keberkahan dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh.